Jagat sosial media tengah ramai dengan topik pembicaraan untuk membebaskan mantan menteri kesehatan Siti Fadila Supari. Pengalaman sebelumnya dalam menghadapi flu burung dianggap sangat berani oleh para masyarakat. Berjakitnya penyakit flu burung dan timbulnya korban yang terjadi di tengah-tengah rakyat sejak tahun 2005 merubahkan masalah serius dalam dunia kesehatan di tanah air. Masalah ini berkembang semakin serius karena ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan di Indonesia maupun di negara-negara lain belum mampu mencegah penyebaran virus flu burung dengan tuntas. Namun demikian, sesuatu wanita dengan jiwa nasionalis tersebut berusaha menyelamatkan negeri dari terjalan virus flu burung. Berikut disajikan beberapa fakta mengenai Ibu Siti Fadila Supari. 1. Penulis Buku Ibu Siti Fadila Supari berhasil merilis buku pada 6 Januari 2008 bertajuk saatnya dunia berubah. Sangat Tuhan dipalik virus flu burung. Buku itu membongkar konspirasi barat tentang virus flu burung. Hoifa Indah Parawansa, selaku mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia mengatakan Ibu Siti Fadila Supari telah mengungkapkan dengan sangat baik pada bukunya tersebut bagaimana suatu fenomena ketidakadilan harus terus diupayakan untuk diinyahkan dalam pergaulan antarbangsa-bangsa di dunia. Beliau telah memberikan inspirasi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang mewujatkannya dalam bentuk kenyataan. 2. Lulusan Universitas Negeri Ternama di Indonesia Ibu Siti Fadila Supari berhasil merilis gelar sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Angkatan 1972. Kemudian merengkuh gelar magister dan doktor di Universitas Indonesia di tahun yang berbeda. Gelar magister didapetkannya pada tahun 1987. Lanjut melengkapi gelar doktor di tahun 1996 dengan fokus studi spesialis jantung dan pembuluh darah. Seperti yang kita ketahui bahwa Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada merupakan dua universitas negeri yang berhasil menduduki peringkat rata sebagai universitas negeri terbaik di Indonesia. 3. Berupakan Dokter Jantung Wanita kelahiran Surakarta 6 November 1949 Ibu Siti Fadila Supari adalah seorang dosen dan ahli jantung yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari tahun 2010 hingga 2014. Selama 25 tahun ia menjadi ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan bekerja sebagai staf pengajar kardiologi Universitas Indonesia. 4. Mendapat Berbagai Penghargaan Alumni sekolah menengah atas negeri 1 Surakarta ini juga sudah menerbitkan banyak karya ilmiah sesuai bidang yang ditekuninya. Ia bahkan mendapatkan sederet penghargaan. Seperti pada tahun 1987, ia mendapatkan penghargaan The Best Investigator Award dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1988, ia mendapatkan Best Young Investigator Award dalam Kongres Kardiologi di Manila, Filipina. Kemudian pada tahun 1994, ia mendapatkan The Best Investigator Award pada konferensi ilmiah tentang Omega-3 di Texas, Amerika Serikat. Dan pada tahun 1997, ia mendapatkan penghargaan Anthony Mason Award dari Universitas South Wales. 5. Di Penjara Wanita yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 6 November 1949 ini hingga kini di penjara. Ibu Siti Fadila Supari diduga telah menyalahgunakan unang terkait pengadaan alat kesehatan sebagai pasokan penyangga dengan metode menunjukkan langsung dan kerugian negara hingga mencapai 6,1 miliar rupiah. Ibu dan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menandatangani surat perintah penyidikan terhadap mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari atas kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan buffer stock kejadian luar biasa tahun 2005. Hingga pada akhirnya, Senin 25 Oktober 2016, Ibu Siti Fadila Supari ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari Dana Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2007. 6. Menjadi Perbincangan Dunia Maya di Tengah Pandemi Corona Selepas diundang dalam podcast Deddy Corbuzier, Ibu Siti Fadila Supari mendapat sorotan dari publik bahkan ada wacana pembebasan mantan Menteri Kesehatan ini untuk menangani pandemi corona. Gaungan petisi bebaskan Siti Fadila Supari muncul karena dianggap ia mampu membantu mengatasi pandemi corona. Ia dipercaya sebagai tangan Tuhan menjadi pejuang menentang perilaku tidak adil dari seorang serikan di Indonesia. Bersuara melawan raksasa dunia Amerika dan menentang konsep yang merugikan negara kecil dan hanya menguntungkan negara besar. 7. Dikaitkan Dengan Konspirasi WHO Ibu Siti Fadila Supari juga dikaitkan dengan Konspirasi Badan Kesehatan Dunia, WHO, dengan Amerika Serikat. Konspirasi World Health Organization dengan Amerika Serikat terkait pengambilan sampel virus ruburung dari Indonesia dan dugaan pembuatan senjata biologis. Ibu Siti Fadila Supari pernah berselisih dengan WHO karena menolak pengambilan sampel virus ruburung dari Indonesia oleh WHO. Ia berusaha mengakhiri pengiriman virus ruburung ke laboratorium WHO pada November 2006 karena ketakutan akan pengembangan vaksin yang kemudian dijual ke negara-negara berkembang. Demikian beberapa fakta mengenai Ibu Siti Fadila Supari selaku mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Terima kasih telah menonton!